...terbesar ketiga di dunia yang berada di bawah naungan perguruan tinggi. Jadi kita mau kebanggaan, ini dunianya lebih paling soto. Jadi kalau di Asia Tenggara malah terbesar kita. Diameternya ini adalah 18 meter. Dan yang terbesar di bawah universitas itu sambungan-sambungannya itu rapat sekali sehingga baik untuk menampilkan simulasi dan juga berfokus pada super suara. Oke Bapak-Ibu sekalian, perlu saya ingin mengaskan lagi bahwa planetarium ini itu dapat difungsikan untuk dua hal. Yang pertama adalah sebagai media untuk simulasi benda-benda langit. Yang kedua dapat juga difungsikan untuk media pengampil video. Jadi semacam bioskop. Nah kalau bioskop itu di atas, api ini cekung. Tidak ya, sambil saya cek IG-nya lagi sudah berapa yang follow? Kalau belum tambah, saya mulai nanti ini. Oke, untuk yang merasa kedinginan, boleh pakai jangka. Bapak-Ibu ini perlu saya informasikan. Karena suhu di sini dijaga maksimal 19 derajat, tidak boleh berpindah itu. Kenapa begitu? Karena alat-alat optik kita ini butuh supaya sehat, sungguhnya maksimal itu. 19 derajat. Oke, dan karena harganya mahal ya, Bapak-Ibu ya. Tepat di detik ini, menit ini, jam ini. Oke, dan saat ini kita sudah menyaksikan tampilan langit siang kota Semarang. Dan ini tidak asal ya, bahwa matahari saat ini posisinya adalah tepat di sana itu. Jadi ini tidak asal ya, tidak asal. Oke, dan di sana ada gunung. Oke, ini panorama benar di kota Semarang. Jadi kalau misalkan kita keluar, itu melihat langit, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, dan supaya kita tidak butang arah, mungkin kita harus tunjukkan arah mata angin di sini. Arah utara di sebelah mana, arah selatan di sebelah mana, mungkin ada yang ke sini. Karena saya masuk ke sini pertama itu juga bingung mahal ya. Karena jeninya lingkaran. Ya, kita tunjukkan arah mata angin. Di belakang sana itu N, itu adalah nord. Atau utara, ya. Utara asli ya. Jadi sana itu benar-benar utara. Ini east, timur. Oke, yang sana, south ya. Selatan, dan yang ini, barat. Oke, tidak menggunakan bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Inggris. Karena pakai bahasa Jawa, semuanya N. Jadi, nama, ngeta, hidup, lor. Kan gak enak apa yang jadinya? Makanya bahasa Inggris. Dan ke saat ini mata angin ada di posisi berapa? Kita lihat, bisa kita munculkan. Mata angin sudah melewati garis meridian. Dia sudah agak condong ke barat. Dia sekarang berada di altitude 45,65 derajat. Atau disebut juga ketinggiannya. Dan azimutnya adalah 296,14 derajat. Sebentar lagi, kira-kira masuk waktu asal. Ya, kalau waktu asal itu, Antitudenya antara 39 sampai 45 sekitaran itu. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah tampilan langit siang kota Semarang kalau tidak ada awan. Nah, sementara tampilan nasrinya itu ada awannya, nasrinya. Dan kita juga bisa menunjukkan di sini. Sampai kita munculkan awan. Oke. Ini adalah tampilan langit kota Semarang pas ada awannya. Nah, dengan planetarium ini, kita bisa menghilangkan awan. Supaya apa awan kita hilangkan? Supaya pandangan kita terhadap buda-buda langit yang di atas kita itu tidak terhadap oleh awan. Jadi kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Oke, kemudian dengan kekuatan di bisnis nama aplikasi kita, kita bisa menggerakkan waktu, kita majukan waktu sehingga waktu bertambah. Kalau waktunya bertambah, matahari akan semakin bergerak barat. Barat. Jadi dia akan semakin menuju ke ufuk barat. Matahari semakin bergerak, waktunya semakin bertambah. Dan kita lihat semakin muncul cahaya warna kuning kemarahan di ufuk barat. Dan ini adalah waktu sore, kemudian sebentar lagi buka puasa. Jadi nanti pajak untuk buka, yang mau buka keluar dulu, kan di dalam tidak boleh makan. Oke, sekarang kita akan turunkan mataharinya. Kita turunkan lagi. Manusia terbenam. Stop, stop, stop. Naik sedikit, naik sedikit. Ini terlalu terbenam. Naik sedikit, kembali lagi sedikit. Turunkan lagi sedikit. Jadi kita lihat mataharinya ketika dia berada di ufuk. Oke, stop. Ini itu kalau versi astronomi, kita menyebutnya dia terbenam atau sunset. Jadi ketika matahari terbenam itu bukan semuanya tenggelam. Tetapi titik tengah matahari itu berada di ufuk. Seperti ini. Tapi ini adalah terbenam versi astronomi. Sekali lagi ya. Berbeda dengan terbenam versi VK. Kalau terbenam versi VK itu adalah seluruh pilihan matahari itu tidak dapat. Nah, setelah itu baru kemudian masuk waktu magib. Bapak-Ibu sekalian ya. Dan sekarang kita akan tenggelamkan benar-benar. Tenggelamkan. Oke. Tenggelamkan. Oke. Dan sekarang ini kira-kira menerjam segini. Sudah waktunya buka puas mungkin ya. Biasanya tetapi tinggal anten kalau jam segini. Lebih sedikit ya. Maksudnya mati. Kalau jam segini itu biasanya saya tinggal anten. Oke. Ini adalah apa namanya. Waktunya ketika matahari terbenam. Dan biasanya dilakukan kuhiyatul hilang. Itu adalah wakil-wakil seperti ini. Yang misalnya disini kita sudah munculkan kuhiyatul hilang. Itu mungkin di kesempatan yang lain. Oke. Ini kalau kita lanjutkan. Kita semakin terbenamkan matahari. Maka tampilan langit di atas kita akan berubah. Yang tadi warnanya biru. Nah ini kalau semakin diturunkan lagi mataharinya. Maka tambilan yang di atas kita tidak lagi biru. Yang secara berubah menjadi dipenuhi dengan bintang-bintang. Ini adalah panggilan langit malam kota Semayang. Nah nanti malam. Jam berapa jam 6.54. Kampilannya seperti ini. Dan ini tidak. Tidak ngasal ya. Tidak asal kita tipik di atas. Ada apa namanya. Bintang. Itu bintang asli. Maksudnya. Letak bintang yang kita lihat saat ini. Itu persis seperti nanti malam. Ini kita saksikan. Bapak-Ibu sekalian. Dan di atas kita ini ada berbagai macam benda-benda langit. Orang dulu memanfaatkan langit itu untuk penunjuk arah. Untuk penunjuk arah. Jadi dengan memanfaatkan letak bintang-bintang ini. Kita berada di tengah laut misal. Maka kita akan tahu arah. Dengan memanfaatkan rasi-rasi bintang. Salah satu rasi bintang yang paling sering digunakan untuk penunjuk arah. Itu adalah salah satunya. Yaitu adalah rasi bintang gubuk penceng. Atau yang biasa juga disebut sebagai rasi bintang. Fruks. Dengan rasi bintang gubuk penceng itu. Kita bisa menunjukkan arah selatan. Titik selatan. Kebanyakan-banyakan itu adalah rasi bintang gubuk penceng. Kalau kita lanjutkan garis yang panjang itu. Kita akan lanjutkan turun. Maka dia akan menuju ke titik selatan. Atau S gitu disana. Nah otomatis kalau kita tahu titik selatan disana. Maka arah sebaliknya adalah utara. Dan kalau dari utara berbeda 90 derajat. Searah berputar aja hujan. Maka kita akan temukan arah timur. Dan di barang-barang timur adalah arah barat. Akhirnya apa? Dengan rasi bintang ini kita akan tahu parah semuanya. Seumpama kita kesasar di tengah lautan. Itu kita tidak putaran. Seperti itu kita bilang. Oke sekarang kita hilangkan lagi rasi bintang gubuk penceng ini. Kita hilangkan lagi. Dan Bapak Ibu sekalian langit yang ada di atas kita ini adalah tampilan ketika kita melihat dengan mata telajat. Sebenarnya masih ada banyak sekali benda langit lain yang belum tampak dan baru kelihatan kalau kita menggunakan teleskop. Atau mempunyai mata super. Dan tampilannya tidak akan seperti ini. Kalau kita mampu melihat dengan lebih dalam lagi. Jika ada yang ini warnanya pun bisa berwarna-warni. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan teropong khusus. Kita melihat warna-warni seperti ini. Oke tapi ini adalah kalau kita punya mata super. Atau kita menggunakan teleskop. Kalau tidak kita menggunakan mata telanjang yang kembali seperti tadi. Dan kita kembalikan seperti tadi ya. Oke kembalikan. Ini adalah tampilan langit normal. Oke Bapak Ibu sekalian. Di antara benda-benda langit yang banyak sekali itu. Ada yang paling kita kenal mungkin. Yaitu tata surya. Mata heli. Beserta dengan pelanet-pelanet yang mengelilinginya. Dan kita akan melihat tata surya. Mata heli dengan hitam, dengan langit apa namanya. Dengan pelanet-pelanet yang mengelilinginya itu. Dan ada berapa planet di tata surya? Sembilan atau delapan? Delapan. Dulu ada sembilan sebelum tahun 2006. Pada tahun 2006 Pluto itu turun tak-tak. Sehingga dia tidak lagi disebut sebagai planet. Tapi dia masuk ke dalam planet perdil. Apa itu planet perdil? Nah suatu benda langit yang mengitari mata heli. Dengan melihat pelanet. Tetapi tidak cukup syarat untuk dapat terdapatkan sebagai pelanet. Kenapa? Salah satunya adalah bahwa orbitnya itu tidak bersih dari benda-benda langit lain. Yang akan bersotoran dengan dia. Dan ada beberapa alasan lain. Tapi yang pasti adalah Pluto sudah tidak lagi masuk atau dianggap sebagai planet. Oke. Ini adalah tata surya kita. Di tengahnya ada mata heli. Dan dikelilingi oleh delapan planet. Ini masih ada Pluto di sini. Tapi Pluto bukan planet. Oke. Oke. Sekarang kita menyaksikan adanya orbit-orbit planet yang mengitari mata heli. Kita bisa mendekat manusia ke mata heli. Kita tampilkan orbit-orbit yang dekat dengan mata heli. Oke. Kita akan mendekat lagi. Di sana di dekat mata heli itu ada yang berbeda yang warna putih. Kemudian ruangnya adalah kuning. Kemudian biru. Kemudian oran. Empat itu disebut sebagai planet dalam. Atau inner planet. Kemudian empat lagi. Di luarnya yang berjauhan ini adalah planet luar atau outer planet. Dan antara planet dalam dengan planet luar itu terpisah oleh sambung asteroid. Jadi di sana ada kumpulan asteroid yang banyak sekali membentuk sambung asteroid. Dan kita juga bisa munculkan planet-planetnya yang berputar mengelilingi mata heli itu. Mulai dari Mercurius yang paling dalam, yang paling dekat dengan mata heli ini. Kemudian Venus. Kemudian dunia. Kemudian Mars dan seterusnya. Oke kita juga akan lihat. Nah itu Mercurius. Yang bukan kelilingi mata heli. Yang paling dalam. Kemudian luarnya adalah Venus. Oke kita lihat. Dimana ke Venus. Nah itu Venus warnanya kekuningan. Bapak-Ibu sekalian ini bukan ukuran aslinya ya. Karena kalau ukuran aslinya. Itu yang paling besar adalah mata heli. Tapi kalau kita menggunakan ukuran aslinya. Nah itu tidak jadi gambar yang bagus. Kemudian di luar Venus ada bumi. Oke yang warna biru itu adalah orbit dari bumi. Nah itu bumi ya. Terlalu besar ya. Kemudian di luar bumi ada Mars. Di luar bumi yang warnanya orange itu adalah orbit planet Mars. Oke kemudian di luar Mars. Ada Jupiter. Kemudian Saturnus. Kemudian Uranus. Dan kemudian Metunus. Ini yang paling besar sendiri ini adalah Jupiter. Ini adalah planet yang besar di tanah suriak kita. Dan ini adalah planet yang memiliki cincin. Satu-satunya planet yang cincinnya tampak jelas kita amati. Itu adalah Saturnus. Kemudian di luarnya lagi ada Neptunus. Si planet biru. Ada dua planet biru. Yaitu Neptunus dan Uranus. Uranus, Neptunus. Itu adalah dua planet biru. Uranus dan Neptunus kelihatan tidak. Sebetulnya penubit kecil dengan orbitnya. Karena terlalu lebih baik. Oke kita akan mencoba lihat di mana ya. Uranus dan Neptunus. Uranus gilu ya di sebelah sana dia. Itu adalah Neptunus. Uranusnya di sebelah sini. Uranus. Oke itu Uranus. Ini adalah planet-planet di dalam tanah suriak kita. Dan kita juga bisa memuji-nya satu persatu. Kita bisa memperbesar satu persatu. Tapi tidak kita lakukan untuk semuanya. Karena lakunya akan panjang ya. Kita ambil sampel juga. Yang pertama adalah untuk planet yang terbesar di tata suriak. Yaitu Jupiter. Oke kita sekarang akan terbang menuju ke Jupiter. Kita akan pergi menuju ke Jupiter. Di mana ke Jupiter. Ya Bapak Ibu sekalian kencangan satu penangannya. Kalau mungkin ada yang takut jago ya. Kita sekarang akan terbang menuju ke Jupiter. Jadi kita masih mencari ada di sebelah mana Jupiter. Oke kita tunggu. Di mana kan Jupiter? Apakah ini Jupiter? Oh iya. Iya. Setelah Jupiter yang sangat dektat dengan kita. Ini adalah planet terbesar di tata suriak. Dan dia terbuat dari gas. Jadi kita tidak bisa menginjakkan kaki di permukaan Jupiter. Di samping dia adalah gas. Di sana juga terdapat badai yang sangat kencang sekali ya. Jadi kalau kita di sana kita akan bersatu oleh badai di permukaan Jupiter. Kita juga bisa menampilkan spesifikasi dari planet ini. Jupiter ini. Jadi rotasinya berapa lama? Subuhnya berapa? Dan lain-lain. Kita bisa munculkan di sini. Ya kita akan melihat spesifikasi dari planet Jupiter. Oke kita tunggu. Mas laboratornya menunjukkan. Oke ini dia. Kalau rotasinya adalah 9,56 jam. Artinya apa? Satu hari di Jupiter. Sama dengan 9,56 jam di bumi. Kalau kita berkuasa di Jupiter kira-kira lebih cepat berbuka. Dibandingkan di bumi. Kemudian satu tahun di Jupiter. Sama dengan 11,9 tahun di bumi. Oke. Selainnya masih punya informasi. Kalau kita mau belajar satu-satu ya. Dan suruh permukaannya. Ya paling keren saya pak. Ini adalah min 145 derajat Celcius. Itu suruh permukaan. Nah sungguh intinya 24 ribu. Sungguh intinya panas. Tapi permukaannya dingin sekali. Min 145. Oke supaya kita tidak berhenti di Jupiter. Kita akan terbang lagi ke satu buah planet lagi. Yang terbesar kedua. Di tata surya. Yaitu planet. Ada yang tahu pak ibu. Setelah Jupiter. Yang terbesar kedua adalah Saturnus. Oke. Jadi kita akan meninggalkan Jupiter. Dan pergi ke Saturnus. Oke. Kita akan terbang. Menuju ke Saturnus. Kita akan mencari planet yang paling cantik di tata surya. Paling cantiknya itu karena dia memakai cincin. Jadi ini adalah planet yang tidak cukup. Karena dia sudah memakai cincin. Ya ini adalah planet terbesar kedua di tata surya. Dan sekaligus yang paling indah. Dan dia juga tersusun atas gas. Ini adalah gas raksasa juga dia. Saturnus. Dan kita bisa menunjukkan spesifikasi dari planet Saturnus ini. Data dari planet Saturnus ini. Ya dia memiliki kala notasi 10 jam 14 menit. Kala revolusinya 29,46 tahun. Atmosfernya ada hidrogen, ada helium, ada metana, dan seterusnya. Kemudian suhunya dingin ya. Min 173 derajat Celcius. Dan ya itu yang dingin. Yang tergangat pun minus 113 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali. Oke Bapak-Ibu tidak mungkin semua planet kita munculkan satu persatu. Selanjutnya kita akan melihat fungsi lain dari planetarium ini. Selain untuk media simulasi. Kita bisa menunjukkan atau menampilkan video. Semacam bioskop video. Tapi isinya adalah tentang perjalanan menuju ke pusat galaksi di Masakri. Oke kita sekarang akan menuju ke pusat galaksi di Masakri. Tapi di Bapak-Ibu. Dan selamat menyaksikan. Pemandangan merah dan berbatu. Mirip dengan permukaan paris. Ini adalah gurun Atacama di Cili. Kering. Tidak ada kehidupan. Kosong. Namun tidak di semua tempat. Di gunung setinggi 2.600 meter. Jauh dari lampu kota. Teleskop sangat besar ESO. Memiliki pemandangan terbaik dari nalai malam. Di mana saja di bumi. Teleskop yang ada dalam pembaharan selesai ini adalah yang paling kuat dan canggih yang pernah dibuat. Mereka bisa melihat objek 4 miliar kali lebih rendu daripada yang bisa kita lihat dengan mata telancar. Dan dengan menggunakan teleskop ini, kita dapat menggabung lebih jauh ke kedalaman alam seresta daripada sebelumnya. Pintah tercahaya ini bernama Mibas Sampi. Rumah doji matahari kita. Mata surya kita. Dan miliaran bintang-bintang lainnya. Ini adalah nasib kita Skorpius dan Saginarius. Seperti kalanjiki dan pemana. Hanya 2 dari 88 yang merayap di langit malam. Dengan teleskopi prangerah dan cahaya tambah, kita dapat melihat lebih dalam, lebih dalam sebuah gas dan debu yang diperlukan pandangan kita. Membiarkan kita melakukan perjalanan ke pusat galaksi kita. Di pusat Bimas Sampi yang mengandung gas dan debu, bintang-bintang bergerak. Ini kalau kursinya bergerak, bagus nih. Iya. Terima kasih telah menonton! Lebih dari 20 tahun, 100 hitam telah diamali oleh teleskopi yang sangat besar dan teleskopi. Bintang-bintang ini telah menungkapkan teman-teman tersebut dan monster muat di jantung galaksi kita. Sebuah lubang hitam yang 4 juta kali lebih besar dari matahari kita. Sifat sebenarnya dari lubang hitam adalah sebuah misteri. Yang telah memilihkan para ilmu yang terbesar dalam sejarah dan kemudian menjadi sebuah pembelian dunia. Lubang hitam mampu menangkap apapun yang ada di sekitarnya. Dan beberapa bintang yang paling menarik di galaksi kita juga terperangkap dalam cingkraman gravitasi lubang hitam. Tapi lubang hitam ini tidak hanya puas dengan bintang yang terputar-putar. Awan gas raksasa yang besarnya beberapa kali masa bumi juga melajuk ke objek ini. Dan pada kecepatan lebih dari 2.8 juta tiba-tiba per jam, awan itu akan hancur. Dengan mempelajari bintang-bintang di pusat Bimasakti, kita telah menemukan kekuatan Bimasakti yang serius. Tapi perjalanan tidak berakhir di sini. Mundur dari pusat galaksi Bimasakti, pengamatan iklan merah terbaru saat ini mencoba mengungkap sebagian besar Bimasakti kita. Teleskop yang sangat besar, Vista, adalah teleskop survei iklan yang paling kuat di dunia. Ia memiliki kekuatan yang dapat membuat pandangan kita. Bimasakti kita dapat ditembus dengan Inflamera Vista, kemudian kita bisa melihat demu yang jatuh. Sekarang, awan demu belakang yang pernah menyadikuti seluruh wilayah langit telah menghilang. Gambar Inflamera ini adalah salah satu gambar astronomi terbesar yang pernah didapatkan, yang menampilkan 84 juta bintang. 85 juta bintang, dengan 85 juta bintang, dengan 85 juta bintang, yang bisa dicoba untuk mengejarkan. Apakah ada pelanet, bulan, air, bahkan kehidupan? Peneliti telah menggali lebih dalam mengenai Bimasakti daripada sebelumnya. Dan mereka menemukan banyak jawaban, bahkan banyak jutaan pertanyaan yang tersisa untuk ditanyakan. Teleskop ESO akan melanjutkan visi mereka untuk mempelajari langit, memecahkan, dan menemukan misteri di Masakti yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Oke, ini tadi adalah perjalanan menuju ke pusat galaksi Bimasakti. Dan di tengah Bimasakti, apa galaksi kita tadi, ada benda yang, benda angkasa yang sangat panjang, itu adalah lubang hitam atau break hole yang mempunyai gravitasi yang sangat besar. Dan semua benda-benda lain di sekitarnya ditarik oleh break hole ini. Oke, Bapak Ibu, sekalian, mengakhiri video kita. Kita akan relaksasi, sudah kita akan relaksasi. Oke, mungkin ada masalah. Supaya masalahnya bersuasakan, kita hilih. Kita coba merefes otak kita. Jadi ini ada tambahan video untuk relaksasi kita, dan tidak perlu pertanyaan ini tentang apa. Yang penting kita, saya ingin. Selamat menikmati. 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 iya makanya saya bilang kita posisinya pas banget disini oke dan sekarang kita sampai ke kumpulan galaksi-galaksi jadi sekarang kita ada di tengah-tengah kumpulan sekian banyak galaksi oke dan untuk show siang hari ini ini adalah yang bisa kita tampilkan kalau ingin show yang lebih banyak lagi setelah ini berarti nanti datangnya setelah waretarium di launching tapi nanti sudah bayar ini yang kumpul masih gratis bayarnya berapaan itu info di dunia yang sekarang belum ada info oke terima kasih bapak ibu sekalian itu tadi yang saya akan disampaikan saya lupa untuk kenalan ya jadi saya ikman dari divisi KFST saya dibantu teman-teman saya disana ada Mas Istidif Ihli Rozin Niam kemudian ada Mas Khalis atau Pak Khalis ya kemudian ada juga Mas Nur Khalif itu semua dari FSH dan satu lagi dibantu Mas Khoi dari umum oke semoga terhibur dan semoga tidak kabut tidak habis ini lagi meskipun sudah bayar ya ya ada Cak TFTV mungkin sampaian tentang planetarium di Indonesia ini planetarium 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 oke pisang kasalten ini lagi pisang kas ya lu planetarium nggak diri sama sekali nggak tahu sebuang nggak dong semuang nggak dong sebuang nggak emang aku gak kanu nggak oh kan aku ngomong, kan aku ngomong, kan aku nanti oke kira-kira pengen konegannya konegannya kaca? boleh, ini soh inap oh inap? iya, iya, iya seru gue udah ngomong ya oke, apa yang tiba-tiba? itu aku iya banget, cuma seru gue oke, oke, wantung-wantung ya? oke, kesehatan terima kasih terima kasih